Oke jadi pas begitu sampai itu keluar bandara itu kak wah panasnya langsung kerasa panas Thailand kayak gini banget panas bisa bertahan ga ini sebulan di sini sepanas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Alif Aziz Wayudi di acara UM Metro podcast-podcastnya UM Metro apa kabar si Vika UM itu baik-baik saja kan semoga sehat selalu dan terima kasih telah bergabung dalam perbincangan kali ini kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik untuk kita bahas pada saat ini ya yakni International Indership maka dari itu kita hadirkan narasumber kita Zalva Cabrinama Rani dan Adelia Pratiwi sebagai peserta Magan International International Indership Halo Kak Adel Halo Kak Cabri Bagaimana kabarnya setelah balik dari Thailand Halo Kalim Alhamdulillah tentunya baik dan mendapat banyak insight baru dan pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan dari Thailand kalau dari kak Adel Halo Kalim Alhamdulillah baik banget kabarnya dan happy happy sekali ya setelah pulang dari Thailand ke Indonesia ya bener Oke sebelum kita mengenai keperbincangan kali ini boleh nggak kenalan dulu ya Oke boleh banget kenalan Oke perkenalkan sawadika perkenalkan nama saya Zalva Sabrina Maharani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 boleh dipanggil Cabri ataupun Zalva Oke kalau dari kak Adel Oke sawadika perkenalkan nama saya Adelia Pratiwi biasa di panggak Adel saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 berarti satu Prodi satu kelas juga ya Iya bener banget aku juga sebelumnya pernah sih belajar bahasa Thailand ya Cuma bisa ya sawadih tungkap aja sawadih tungkap Iya sawadih tungkap cuma itu aja sih ya mungkin bisa lah diajari bahasa Thailand kita juga bisanya basic-basic ya deh kayak sawadihah terus kalau nanya nama nih kak kuncu aray nah jawabannya kalau cowok itu pom siapa namanya kalau cewek dia pakai cu cu siapa gitu coba coba kunci aray pot pom 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 alif nah kayak gitu bisa jadi bahasa Thailand tuh agak kalau kita mau belajar pasti bisa ya Iya bisa cuma iya susah banget kalau nggak langsung atau dida gitu susah kita belajar juga jadi kayak anak-anak kecil itu yang sering ngajakin ngobrol gitu kalau belajar huruf-hurufnya itu juga kan kayak eh beda gitu beda-beda 44 iya Oke boleh diceritakan enggak proses dan pendaftaran waktu mengikuti International internship ini mungkin dari keadel dulu Oke jadi proses pendaftarannya itu yang pertama ada berkas jadi ada transkrip nilai terus ada surat izin orangtua dan biodata dan lain-lain nah setelah seleksi proses itu Alhamdulillah lulus dilanjut dengan seleksi wawancara nah di wawancara itu kita wawancarnya pakai bahasa Inggris of course karena internship kan jadinya pakai bahasa Inggris terus Alhamdulillah dari seleksi wawancara itu lolos kita lanjut seleksi mikro teaching mikro teaching itu kita sempat ketunda itu ya karena ada Zoom di akhir semester itu jadinya diganti di hari lain tapi Alhamdulillahnya Alhamdulillah lolos juga dan itu berarti kan udah fix ya jadi setiap proses pendaftaran itu ada susah dan sedihnya Kak mulai dari minta izin ke orangtuanya itu jadi kayak mau mau internship ke Thailand gitu kan udah jauh kan di negeri orang sebulan gitu nah pertamanya itu susah minta izinnya karena terus ngeyakinin orang tua abis itu akhirnya boleh nah mulai dari ada tiga tahap dari administrasi berkas yaitu surat izin orang tua scan KHS KRS KTM segala macam nah abis itu Alhamdulillah lolos lanjut di tahap kedua yaitu tes wawancara nah sama Adele tuh berdua kan gimana nih wawancaranya apa aja yang ditanyain ya Adele bingung banget tuh kita abis itu yaudahlah belajar-belajar terus pasti ditanyain bahasa Inggris kan karena kan internasional di negeri orang kita mau ngomongnya pakai apa kalau nggak bahasa Inggris gitu Nah setelah itu tes wawancara Alhamdulillah lolos lanjut di tes mikro teaching nah waktu itu di tes mikro teaching ini ada kendala karena kita waktu itu ada zoom di akhir ini kayak zoom uas gitu Kak jadi minta keringanan segala macam gitu karena uas itu akhirnya boleh dapat diganti hari nah diganti hari itu beneran kita kayak nggak ada persiapan karena abis uas itu ya Adele nggak ada persiapan ya udahlah habis itu mikro teaching sebisanya untung sebelumnya kita juga udah sempat ngajar-ngajar kan karena kita akan dari mahasiswa pendidikan jadi udah tahu basic basic mikro teaching gimana nah udahlah pakai senjata itu tuh jadi udah mikro teaching Alhamdulillah lolos juga dari situ gitu sebelumnya itu udah belajar juga ya Iya di kelas-kelas karena pendidikan gitu tapi salutnya itu tuh waktu pas nyampe sana tuh bahasa apa belajar bahasa Thailandnya dimana belajar bahasa Thailand atau didak apa kalau emang ada yang ngajarin Oh ya jadi kalau belajar bahasa Thailandnya disana itu akan aku kalau di jam kosong gitu anak-anak murid-murid aku sering nyamperin ngajakin ngobrol segala macam teacher blablabla gitu pakai bahasa mereka kan aku juga tahu bingung nah karena mereka sering ngajakin ngobrol terus pakai bahasa isyarat juga disambil bahasa isyarat jadi kayak lama-lama ngerti paham mereka anak-anaknya teacher kuncara gitu-gitu tapi tuh iya karena anak-anak itu sih sebenarnya gitu kalau dari ke Adele belajarnya kayak mana? belajarnya jelas otodidak terus anak murid sana tuh kayak ramah rambut sama teachernya kayak teacher-teacher setiap kita waktu itu pasti kayak teacher-teacher manggilin kayak gitu terus kalau semuanya di jam setengah 12 itu kan dia istirahat gitu ya itu itu kadang kumpul bareng dia lagi makan di kantin itu kita juga ikut mimbrung jadinya belajar dari situ juga tuh belajar bahasa Thailandnya berarti belajarnya bisa di mana aja ya Iya bener kesan pertama tuh gimana sih waktu pas nyampe di Thailand itu kulturnya kayak mana beda nggak gitu budayanya oke jadi pas begitu sampai itu keluar bandara itu Kak wah panasnya langsung kerasa panas Thailand kayak gini banget panas bisa bertahan nggak ini sebulan di sini sepanas ini kayak gitu kan mikirnya nah itu dari panas ya panas bener-bener sepanas itu terus juga yang kedua culture shock ya kak culture shock itu lebih ke makanan mereka tuh makanannya asem-asem semua dan di sana nggak ada sambal jadi jadi makan tuh kayak kayak kuah terus kayak potongan cabai-potongan cabai gitu sambalnya mereka kayak gitu jadi ya bertahan nggak ini sebulan di sini makanan kayak gini kayak gitu kan jadi culture shock di aku lebih ke makanan sama cuaca panasnya itu sih ya kalau aku sama ya kaya cabrina tadi itu keluar bandara tuh bener-bener panas banget di sana padahal kita masuk mobil nih udah udah pakai asli tapi tetep panas banget itu terus kalau untuk culture shocknya menurut aku ya makanannya itu karena makan disana tuh asem-asem terus enggak ada sambal sambalnya itu juga nih kayak rasanya tetap asem gitu tapi alhamdulillahnya aku bawa buncabi jadi aman berarti adapt apa ya perlu penyesuaian saat beradaptasi nah iya temen aku Kak ada nih teman aku seminggu dia itu apa namanya diare selama seminggu seminggu gara-gara makanannya itu gitu nah asum-asum semua jadi ya makanan disana sama disitu beda ya ya bedanya semuanya adaptasi Iya bener langsung kesan pertama nih saat keterima magang ini nah itu kesannya kayak mana kalau dari kak cabri dulu Oke kesan pertama keterima karena pendaftaran susah seneng ya jadi seneng banget tentunya pas keterima terus langsung berpikir langsung kayak kebayang-bayang nanti di Thailand ngapain segala macam gitu di negeri orang kan Kak abis itu apalagi orangtua orangtua tuh langsung kayak kasih ke ini ke saudara-saudara ini 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 ya ini cabri ketahuan cabri ketahuan gitu jadi jadi kayak ngerasa seneng banget bangga tentunya lah gitu kalau dari kak Adel kalau aku kesannya Alhamdulillah seneng banget dan kayak masih nggak nyangka nih mau keluar negeri nih mau ke Thailand nih sebelum karena sebelumnya bener-bener kayak nggak terpikirkan nih mau bisa keluar negeri gitu terus keluarga juga seneng terus sebelum berangkat juga itu kayak kita kalau aku kumpul keluarga dulu gitu ya saat kesan pertama itu seneng gitu ya buat diri sendiri dan keluarga iya bener banget anak tetangga bahaya tapi udah seneng gitu Kak tapi kepikir lagi aduh bisa nggak sampai sebulan ya bener-bener kayak bingung takut nggak betah takut gimana gitu jadi sebenarnya ada rasa takut cuma yaudahlah udah keterima mau gimana harus jalanin gitu Alhamdulillah bisa bertahan ya ya malah nggak mau pulang Oke coba dong Kak ceritain kegiatan selama internasional intensif ini mungkin dari Kak Adel dulu kegiatannya itu yang pertama jelas ngajar aku tuh ngajar di sekolah yang full day jadi disana itu berangkat sekolah itu sekitar jam 8 jam 7 sampai jam 8.30 gitu dan pagi itu anak sana tuh pasti upacananya tiap hari nah habis itu kita masuk kelas masuk kelas terus jam 11.30 itu kita lunch habis itu lanjut belajar lagi sampai jam 15.30 nah kalau aku setiap hari ngajar nah itu ada kayak di hari Senin ada dua kelas ada dua kelas itu jadi pagi itu kita kayak nyambut siswanya dulu jadi sawadika kayak gitu sampai jam 8.30 habis itu upacara terus aku lanjut masuk kelas masuk kelas itu di kindergarten garden 1 di kindergarten itu satu itu biasanya kalau anak TK kan emm disini disini itu ya kita belajar sampai jam masuk jam 7 pulang jam 112 jam setengah 12 kok disana enggak itu dia ikut full day iya full day jadi jam 9 masuk belajar sampai jam 11.30 nah setelah itu jam 11.30 itu dia makan makan terus habis itu sampai jam 12.00 sampai jam 12.00 dia itu tidur jadi anak Kindergarten kalau di Thailand itu bahwa ada snacknya sendiri susunya sendiri ada kayak selimut buat dia tidur siang itu terus dari jam 1 sampai jam 15.30 itu dia belajar kayak kegiatan di kelas kayak gitu atau ada kegiatan di outdoor dengan teaching-nya berarti di sekolah itu sudah terfasilitasi ya jadi anak-anak disana itu betah gitu di sekolah ya kalau dari Kak Cabri sendiri sekolahnya oke kebetulan kalau aku sama Adil tuh kan beda sekolah kalau Adil ada di TKSD gitu Nah kalau aku tuh di SMP SMA namanya Matayom tuh nah sekolah aku namanya itu Pratep Sasana Islamic School Pondok Bantan terus aku tinggalnya di asrama jadi itu pondok selalu di asrama terus ada sekolahnya gitu Kak Nah aku tinggal di asrama jadi kegiatan aku selama di sana itu ngikutin kegiatan pondok mulai dari bangun pagi salat subuh terus apa baca-baca doa ngaji-lanji gitu terus lanjut upacara nah jadi mereka itu setiap hari upacara kalau di Indonesia kan hari Senin aja nah kalau di Thailand enggak di Thailand setiap hari upacara setelah upacara itu belajar kan masuk kelas kalau ada jadwal itu ngajar kalau enggak ada jadwal itu aku biasanya cuma duduk di sekitar sekolahan mau terus kalau enggak ya keliling-keliling gitu kalau duduk di kantor ngobrol sama teacher-teacher ataupun sama murid-murid gitu biasanya mereka nyamperin yang mereka tuh sangat excited banget ketemu sama orang baru nah biasanya langsung ditanyain ya Indonesian teacher Indonesian teacher gituin ya ya terus mereka kita taunya itu cuma pulau Jawa biasanya lu Jawa Jawa-jawa kayak gitu enggak aku semata gitu nah udah jadi ya jadwal itu pulangnya jam 4 jam 4 sore nah setelah jam 4 itu mereka ada makan sore makan terus lanjut kegiatan pondok kegiatan pondok kayak biasa ngaji segala macam gitu sampai biasanya jam 10 malam nah tapi kalau di weekend kalau di weekend itu kan free tuh nah biasanya anak pondok itu nonton TV di bawah di lantai bawah itu ada TV nya kan karena kan anak pondok nggak bawa HP jadi sekolah anakku tuh ngefasilitasin kayak ada warnet terus ada kayak perpustakaan nya gitu nah jadi mereka mengakses internetnya di situ di situ terus setiap weekend mereka nonton TV karena sekolah kan tutup gitu gitu terus gimana sekolah anakku tuh termasuk kayak sekolah Wow gitu loh Kak karena ngelihat dari bangunannya tuh sangat besar dan juga fasilitas itu bagus banget Iya tuh berarti terbayangkan juga ya dari apa namanya fasilitas itu sendiri Iya bener banget dan kita juga ticernya boleh pakai fasilitas itu itu dipakai apa namanya di umum itu boleh itu di akses untuk umum set apa terbuka untuk umum nah karena itu wilayah pondok dan sekolahnya jadi ya yang asas ya guru-guru sana staff terus juga ada murid-murid gitu masih berarti terbuka itu untuk internal yang ada di sana iya bener banget nah Hai kan magang nih pastikan enggak makan pastikan makan disana tahu kalau disana tuh makanannya tuh kayak mana sih Apakah ada makanan Indonesia gitu disana ketika pas di Thailand itu Wah ada yang geprek nih langsung excited beli gitu Nah itu kayak mana kalau dari Kak Cabri Oke kalau dari aku itu makannya makannya tuh jadi kita makan cuma bisa di kantin nah nggak bisa keluar-keluaran karena pondok nah di kantin itu nyediakan banyak makanan kali jadi setiap pagi jam 6 udah ready semuanya ya makanan-makanan mereka makanan Thailand kayak misalkan sup kengsom segala macam gitu loh pokoknya rata-rata kayak kuah kuning-kuning gitu loh kayak santan-santan kuning-kuning gitu jadi masih bisa lah masuk ke perut terus juga pakai makanan-makanan mereka ada kalau siang itu selalu nyediain ada kue tiaw bihun pokoknya jenis-jenis permian gitu nah dan situ kalau aku itu beli makanan itu kan pakai kartu jadi sekolah itu ngasih kartu buat kita semua kartu yang isinya tuh kayak kartu nama sama ada kayak iya saldo duitnya gitu nah jadi ke setiap beli apapun di wilayah sekolah pakai itu pakai kartu itu nah dan alhamdulillahnya aku sama temen aku itu kartunya udah diisiin dari sekolahnya jadi bener-bener free mau pakai apa aja gitu ya jadi mau beli makanan itu setelah kita mau beli kue tiaw beli ini ini itu tinggal nit nit kayak kartu gitu kalau makanannya ya begitu kayak makanan Thailand yang kuning-kuning gitu tapi kalau makanan Indonesia mungkin ayam goreng gitu masih ada cuma ayam gorengnya juga masih beda gitu ya beda bumbu iya gitu ya sama telur gitu masih ada nasi 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 ada cuma nasinya tuh agak beda kayak kayak mirip-mirip ketan gitu ya mungkin karena disana juga pakai ketan kayak mango sticky rice segala macam kan dari Thailand gitu jadi nasinya lebih panjang-panjang gitu tuh beda berarti ya Iya kalau dari keada sendiri makannya gimana untuk aku makannya karena kita kan sekolahnya full day jadi cuman pagi berangkat pulang jam setengah empat itu kalau aku sih pagi itu cuman makan roti kadang susu kayak gitu itu aja belinya jauh dari sekolah itu terus kalau untuk siangnya kita dapat lunch dari sekolah dapat lunch dari sekolah itu setiap hari itu menunya beda-beda ya jadi kita milih anak-anak itu juga milih menunya ada yang semuanya ikan terus ada ayam terus ada yang kayak mie-mian kayak gitu juga itu beda-beda terus kalau untuk makan malamnya aku cari di deket situ kayak warung yang dagang di situ kalau cabri kan pagi siang sore itu kan dapat semua kalau aku pagi pagi sama malamnya itu harus cari atau enggak masak bawa bumbu juga dari Indonesia untuk menghemat menghemat pengelolaan banget sih nah memang ada gak sih momen memori 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 yang ada yang saat magang itu kalau dari kak cabri dulu kalau dari aku ya mungkin yang sangat memorable itu ada di jadi sekolah aku tuh ada ngadain event graduation gitu atau kelulusan jadi mereka tuh walaupun ya SMP SMA itu mereka kayak toga gitu Kak ya kayak lulusan gitu nah terus kan kita juga ikut andil tuh disitu jadi kayak ikut-ikut bantuin segala macam ngurusin acara segala macam nah terus disitu ketemulah aku sama siapa kayak yang punya sekolahnya gitu nah jadi yang punya sekolah anak aku tuh ada tiga belas tiga belas bersaudara itu nah itu yang bangun sekolahan itu adalah dokter Tansi Surin Pitsuan dia sekretaris ASEAN nah disitu aku langsung wow ternyata sekolahannya ini juga gitu sangat wah gitu nah habis itu kita diajakin ke kayak di rumah sejarah di dalam sekolahnya itu ada kayak tempat itu kayak isinya sejarah-sejarah dokter Pitsuan itu dari mulai dia bujong sampai beliau meninggal nah jadi disitu terus juga kita masuk ke dalam apa namanya diajakin masuk duduk bareng-bareng sama kayak pendiri yang owner-owner sekolahnya ya senyasan sekolah gitu duduk bareng ditanya-tanya ngobrol segala macam aku menurut aku itu sangat berkesan banget mana mereka cerita kalau dari 13 saudara itu anak-anaknya itu kuliahnya enggak ada yang di Thailand kuliahnya di luar semua ada yang di aku sangat kagum sama ada namanya Pak Fikri siapa lupa dia anaknya itu lulusan Harvard sama Oxford S1 S2 disitu aku langsung melongo wow keren banget terus anak-anak yang lain juga dari saudara mereka itu lulusannya itu ada yang dari Mesir dari Jerman terus dari Turki pokoknya nggak ada yang di Thailand jadi mereka semua tuh kayak mencar gitu nah terus mereka juga tinggal yang tinggal disitu cuma beberapa saudara aja gitu yang lainnya tinggal di bengkok di Amerika gitu segala macam iya jadi aku duduk disitu bisa ngobrol sama mereka itu aku sangat kayak tersanjung banget gitu gitu itu yang sangat member itu iya bener aku kesan yang paling berkesan itu waktu diajak ke Phuket karena kata orang kan kayak belum ke Thailand kalau belum ke Phuket jadi di minggu pertama itu di weekend sabtu minggu kita diajak ke Phuket oleh penjaga sekolahnya itu namanya Mister Pakon jadi kita diajak beserta anaknya juga jadi kita perjalanan dari kerabi ke Phuket ke Phuket itu sekitar 5-6 jam aku berangkat jam 6 sampai sana itu sekitar jam 10 atau enggak sebelasan itu perjalanan pakai mobil terus di sana itu di hari pertama di hari Sabtu itu kita diajak ke Kamala Beach Kamala Beach yang ada di Phuket kita juga tidurnya di sana itu di tempatnya ibu ibu ini kayak adeknya papa oke gitu nah nah setelah itu di kita diajak di Kamala Beach kita diajak keliling-keliling Phuket situ terus kita diajak juga nyicipin nih makanan nasi kebuli oh ya nasi kebuli itu tadi nyicip itu juga terus habis itu ibu ini kan punya Ruko jadi setelah zuhur itu kita cuman stay di Ruko nah terus untuk hari Minggunya kita diajak ke Surin Beach sama Bangtau Beach itu kayak sebenarnya satu tapi ini dari Surin ke Bangtau itu kita harus kayak jalan dulu daki dulu gitu biar katanya ibu supaya gratis ini masuk sini tapi pantai-pantai di Thailand itu sebenarnya tuh nggak bayar masuk tuh gratis kayak kok di Indonesia di pantai bayar ya toilet bayar disana itu gratis disekat-sekat nggak disekat-sekat gitu ya nggak nggak disekat-sekat kalau disana itu jadinya belum kayak Oh ternyata gratis Indonesia doang yang bayar nih gitu udah I think itu dong jadi banyak sekali ya perbedaannya ya Indonesia sama di Thailand mungkin agak kaget gitu enggak sih waktu pas di Thailand itu contohnya kayak Kak Adel ini ketika ke pantai itu enggak bayar terus kalau di Indonesia itu bayar itu gimana itu kaget gitu ya kayak excited gitu kayak kayak bayangin aja pantai nggak bayar kan pantai di Puket kan bagus-bagus itu kayak Balinya Indonesia lah gitu kayak pantai sebagus ini kita bisa masuk tanpa bayar Aduh ekstratif banget gitu loh kayak untung banget yang tinggal di sini di Puket itu tapi di Puket itu aku ngerasainya itu emang lebih mahal daripada Grabby karena emang tempat wisata jadinya lebih mahal kayak biasanya Tahiti aku beli di Grabby itu 20 baht sekitar 10 ribu tapi kalau di Puket itu 30 35 kayak gitu ya karena apa ya kota wisata jadinya lebih mahal lebih mahal gitu ya pantai gratis tapi dapat feedback yang baik gitu Iya nah selama kegiatan di sana tuh ada nggak sih yang mementori pas terus perlaksanaan apa namanya magang itu ini dari Kak cabri dulu Oke kalau aku itu mentori ada dua yang pertama karena kita tinggal di asrama itu jadi beliau itu ngurusin kita di asrama namanya Kavida nah jadi kita mau misal mau keluar Kak mau jalan-jalan mau belanja segala macam nah itu mintanya ke Kak Vida nah ada lagi Kak Sakinah Kak Sakinah itu mentor atau grup ameng aku lah istilahnya nah jadi aku ngajar segala macam nanyain materi ajar kurikulum gimana segala macam itu sama Kak Sakinah terus nanyain kalau kelas ini muridnya gimana Kak kalau kelas ini muridnya gimana nah itu mintanya sama Kak Sakinah gitu jadi ada dua mentor dan mereka sangat ngebantu banget kalau misalnya aku kebingungan nah kalau misalnya aku nggak ngechat sehari aja mereka tuh bakal nanya baik-baik aja enggak gitu atau butuh sesuatu enggak gitu selalu nah nggak cuma mereka doang yang bantuin tapi ada guru-guru lain juga teacher-teacher yang lain itu mereka sangat membantu banget kalib tuh nah ini kan udah balik nih ke Indonesia masih sempet chatting enggak sih sama mentor gitu oh masih dong tanya kabar gitu iya masih kita tetap kipintai walaupun cuma chat-chatan gitu kemarin juga nanya udah sampai mana gitu mereka itu udah kalau kafidanya itu beliau bisa bahasa Melayu iya tapi Melayu Thailand itu agak beda sama Melayu yang kita lihat di Ubin Ibin gitu di Malaysia ya jadi kadang mereka tuh akhirnya diganti EU gitu kadang kalau makan jadi makeo nah gitu jadi aku juga masih kayak bingung pusing gitu kalau ngobrol pakai bahasa Melayu malah mending pakai bahasa Inggris aja daripada Melayu gitu malah beda-beda artinya gitu kalau untuk aku untuk mentor aku ada dua jadi kalau untuk urusan kayak bagi table mengajar kayak gitu itu dengan kepala sekolahnya langsung namanya miss 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 jit congrak jadi beliau itu kayak direktur kalau disana nyebutnya direktur sekolah kita ngurusin jadwal majar dengan beliau tapi kalau untuk kelas terus atau yang lainnya itu dengan teacher Wani dia itu guru bahasa Inggris disana terus kalau untuk kita mau keliling nih atau mau di antarin kemana soalnya itu kan kayak daerah ini masuk gitu loh kayak distrik gitu Masian jadi kalau mau ke luar itu harus kayak lima kilo sepuluh kilo dulu dari ya dari sekolahku itu itu biasanya kita dianterin papa kita biasanya menggunakan papa namanya itu Mister Pakon nah beliau ini yang tinggal di sekolah situ kayak penunggu sekolahnya gitu gitu loh terus kalau untuk ya I think cuma tiga orang itu yang terus kalau untuk gurunya sih excited ya beliau sangat mereka-mereka itu sangat apa ya excited dengan kita gitu loh kayak oh teacher teacher sangat ramah gitu terus kok semuanya ada bantuan juga beliau mau bantu gitu loh pasti tanya dulu nih kayak teacher what are you doing gitu gitu berarti mentornya sangat ini ya sangat membantu teman-teman juga ya kalau jadikan waktu pas kerjakan di sana kan enggak cuma ngajar aja ya pastikan keliling-keliling daerah situ ya itu kayak masih perasaannya kalau dari ke Adil kalau aku keliling daerah situ sebenarnya kalau di aku ya tempat sebelumnya kan beda kalau di kerabi itu masih kayak desa masih desa jadinya ya sama aja saya eh 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 sekelilingnya itu banyak eh penduduk lahan apa masih kosong gitu loh lahan kosong iya kayak sawit terus karet kayak gitu-gitu masih kayak desa terus kalau untuk orang-orangnya ramah juga di sana eh aku ketemu sama eh orang Melayu juga jadinya ya lumayan bisa gitu-gitu komunikasinya daripada yang di sekolah itu bener-bener bahasanya komunikasinya Thailand gitu terus aku kelilingnya lebih banyak ke luar kerabi daripada di kerabinya di kerabinya itu di sekitaranku itu aku cuma jalan kemana gitu gitu selamat menikmati 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 itu yang pas mengajar di kelas oh iya mulutnya excited banget ya iya bener mereka sangat-sangat excited nah lagi kalau kita kasih icebreaking ya Kak oh iya seneng banget mungkin di sana karena gak tahu ya karena guru aku tuh termasuk guru lama gurunya udah agak tua gitu nah mungkin apa nanya pengajarannya mungkin sedikit membosankan kebetulan datang aku kasih asbd segala macam tuh seseneng itu mereka mereka tuh kayak sangat excited banget ketemu orang baru terus apalagi kalau kita ramah mereka bakal lebih-lebih ramah lagi gitu jadi setiap hari itu ada aja yang ngasih aku kayak biskuit lah ataupun jajanan kecil gitu for you for you teacher for you kayak gitu dia selalu ngasih kayak ya di gambar-gambar gitu kalau dari ke Adel sendiri boleh lihat gambar ini foto waktu aku ngajar di kelas aku ngajar di kindergarten ya jadi anak-anak kecil itu excited banget terus kayak tahu sendiri kan kalau anak TKI tuh jadi kayak teacher-teacher ya langsung dipeluk langsung di nah pokoknya physical touch banget kalau di kindergarten itu ya terus ini foto mereka waktu icebreaking jadi icebreaking kita namanya anak TK ya jadi kita harus banyakin icebreaking yang nari-nari nyanyi-nyanyi kayak gitu terus ini foto waktu aku nyuruh dia maju menurut suruh anak TK itu maju terus aku kasih kayak lo kan bawa yupi olahraga Indonesia itu jadi aku kasihin mereka excited banget thank you teacher kayak gitu makan permain dari Indonesia ya iya nah sistem pembelajaran di sana beda nggak sih sama di Indo itu yang kelihatan bedanya itu apa mungkin dari ke Adel dulu ya kalau sistem pembelajarannya kalau untuk full day-nya sama ya full day-nya itu tapi kalau untuk di kindergarten itu sedikit berbeda dengan Indonesia kalau di Indonesia kan kalau anak TKI itu berangkat pagi pulang jam 11 jam 12 ya kalau kalau di Thailand itu dia tetap full day jadi di sana di sekolahku itu ada kayak kindergarten sama primary jadi anak kindergarten itu tetap ikut full day ikut full day terus eh jam 8.30 itu masuk kelas masuk kelas terus belajar eh di sana itu kayak satu jam ganti satu jam ganti gitu ganti pelajaran gitu kalau kindergarten di sana kan ada kayak guru kelasnya masing-masing gitu nah terus kalau sampai jam dia belajar sampai jam 11.30-an nah setelah itu mereka makan snacknya mereka terus tidur jadi di kindergarten itu kalau pagi itu orang tuanya nganterin di keranjang kecil itu ada susu ada snacknya ada sikat gigunya terus selimutnya juga jadi bener-bener di sekolah itu tuh walaupun di kayak kampung biasa ya tapi peraturannya tuh lebih ketat lebih disiplin anaknya gitu terus untuk kelas di sana kelas di sana itu eh ada toiletnya masing-masing jadinya kalau di Indonesia kan kadang masih ada anak yang belum ngerti jadinya itu di celana gitu kok di sana bener-bener anaknya udah ngerti jadi eh itu toilet jadi anaknya udah paham gitu loh jadi nggak ada kok ticinya itu kayak gitu nggak ada berarti orang-orang di sana itu emang sudah dididik ya orang doanya untuk disiplin dan juga kalau dari Kak sekolah di tempatnya Kak Adil sendiri tuh kayaknya sih aku melihat eh apa ya sekolah itu tuh dibuat senyaman mungkin gitu loh ya supaya murid-muridnya tuh betah gitu di sekolah makanya itu tadi dibolehin tidur ya Iya tidur di Indonesia kan kalau tidur dimakain sama gue ya itu disuruh tidur ya bener-bener ya kalau dari Kak Capri sendiri kalau aku tuh ngajarnya di dua sekolahan Kak jadi Pratep Sasana Islami School yang Matayom tadi SMP SMA itu aku selama dua minggu pertama aku ngajar di situ yang minggu kedua minggu ketiganya ketiganya itu aku ada di PIM school itu dari TK ke SD gitu terus di minggu akhirnya ini aku balik lagi ke ini minggu yang pertama ke SMA nah kalau yang di SMA ini SMP SMA aku ngajarnya tuh di kelas 3 SMP sama di kelas 1 SMA nah mereka itu dari materinya itu masih ya kurang lebih sama sih kayak Indonesia cuma lebih ke anak-anaknya yang berbeda anak-anaknya itu kayak lebih disiplin lebih ke ngerti aturan bener kata Adil tadi ngerti aturan gimana baik gimana buruknya gitu nah terus kalau untuk bahan aja segala macam itu aku pakainya PPT pakai PPT terus juga pakai games-games segala macam gitu nah kalau yang di SD itu di SD itu ada tekanya juga TKK SD nya jadi aku ngeliat sama yang kayak ada tuh jadi anak kecil itu bawa selimut bawa makan segala macam jam gitu kalau di TK nya itu mereka ada tidur siangnya kan jam 11 sampai jam 2 itu tidur siang nah kalau di Indonesia yang nggak boleh tidur namanya sekolah sekolah tidak tidur gitu nah kalau di SD nya aku ngajarnya di SD nya di SD kelas 345 aku ngajar nah jadi mereka itu nggak bawa duit ke sekolah Kak jadi dimakan udah dari sana jadi belajar pagi terus nanti ada break time break time itu mereka dapet susu dari sekolah jadi setiap hari minum susu nah jam sepuluan itu sekiranya sebulan itu minum susu nah abis itu nanti jam 12 nya itu mereka makan siang makan siang itu mereka udah ngantri di depan kelas masing-masing dan gurunya itu nyendokin nasi terus laut segala macam gitu terus makan habis itu mereka istirahat terus baru masuk ke kelas lagi gitu lebih ke sisa pengajarannya itu yang berbeda itu Kak gimana kita nyesuaiin muridnya aja sih Kak sebenarnya tuh hal sekecil itu pun bisa mereka terapkan ya dan bisa disiplin ya bener banget dan bisa dibilang ya negara Thailand itu termasuknya maju juga ya kayak Iya ya itu masuknya maju juga karena karena dari apa dari usia usia pendidikan itu sudah di ini sudah diterapkan kedisiplinannya bener-bener jadi tekanya mereka emang udah harus disiplin jam tidur ya jam tidur gitu Kak jam makan ya kalian harus makan semua gitu teratur mereka berarti tanpa disuruh pun mereka sudah ya gitu ya jadikan ada belnya tuh itu jadi setiap kayak bel kering gitu nah mereka udah tahu nih Oh ini jamnya makan pada ngambil piring semua gitu mereka udah paham nah dalam magang ini sangat berpengaruh enggak sih untuk hari kedepannya gitu kalau dari Kak Cabri sendiri kalau aku tentunya sangat berpengaruh ya Kak apalagi kalau aku itu kan programnya adalah apa background aku itu adalah pendidikan education terus ikut program ini ya mengat mana adalah mengajar ya apalagi lisensinya internasional di Thailand nah itu tentunya sangat berpengaruh untuk aku apalagi untuk isi sivi kan pernah ngikut nih apa belajar apa pernah belajar mengajar di Thailand gitu mengajar jadi guru di Thailand di sifikan jadi kayak Wow keren banget nih anak survive lho sebulan di Thailand ngajar-ngajar anak orang di negeri orang bahasanya bahasa asing gitu jadi akan sangat berpengaruh banget buat karir aku kedepan yang backgroundnya adalah pendidikan gitu aku kan sama kayak Sabrina dari pendidikan juga itu menurut aku sangat berpengaruh ya untuk karir aku kedepannya dan juga untuk menu-menu ini sivi juga dan internasional nih gitu terus untuk karir kedepannya juga kayak bener kata Sabrina tadi berpengaruh juga eh oh dari Hai pernah ngajar di Thailand nih terus bahasanya juga beda terus culture nya juga beda itu ini bisa jadi pengalaman terbesar ya ya yakni mengikuti magang internasional gitu loh kapan lagi itu bisa iya magang kayak gini gitu nah oke nih Kak pesen dan sarannya nih buat teman-teman kita yang mau ikut magang internasional Indonesia ini Hai ya mulai dari aku dulu oke pesan buat teman-teman yang tertarik nih ikut program magang international internship ini boleh dicoba teman-teman jangan takut untuk mencoba kalau ada kesempatan itu ambil nah habisin apa stok gagal kalian Nah jadi ini adalah pengalaman terbesar aku Nah aku mau share ke kalian kalian harus cobain kalian harus cobain pengalaman ini ya kalau ada kesempatan itu ambil jangan takut untuk mencoba ya sebuah challenge itu kita nggak akan tahu kita bisa enggak atau enggaknya kalau sebelum kita coba nah itu kali kalau Dekadil Oke pesan dari aku untuk kalian yang mau ikut internship ini kalian harus ikut harus cobain dan jangan mikirin Oh nanti di sana gimana jangan takut coba aja dulu terus ya pokoknya jangan jangan takut disana tuh orangnya itu baik-baik banget guys jadinya eh kalian bakal aman di sana terus eh tambah pengalaman juga banyak dapat knowledge baru dari sana terus banyak kenalan juga di sana kapan lagi punya kenalan beda negara nih terus kita bisa tinggal survive satu bulan di sana ya Coba-coba ada dulu jangan jangan takut gitu ya mumpung masih muda ya Kak Alim cari pengalaman sebanyak-banyaknya biar bisa diceritain ke anak cucu nanti Oh udah ini loh masih kuliah udah sampai Thailand ngajar gitu Alim Regenerasi gitu ya Iya baik Sivira UM Metro itulah tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita yakni Kak Zalva Cabrina Maharani dan Kak Adelia Pratwi jadi tetap belajar ya teman-teman ya tetap belajar dan sampai ke tujuan yang kita mau karena di tujuan yang kita tempuh itu kita nggak tahu jalan itu tuh jalan yang kita laluin itu kayak gimana gitu intinya ya coba aja jalanin entah itu ada lubang di sana ya kita cabra saja nggak apa-apa Oke sampai jumpa di kesempatan lainnya dengan topik-topik yang berbeda saya Alif Aziz Wadi pamit undur diri sampai jumpa di UM Metro podcast podcastnya UM Metro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ятьai hu installa udah dan hai hai horrifying WHAT AND H DA IT wys IT 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 IT